Assalamualaikum Oke guys, kali ini kita membuat cemilan dari pisang mentah Dibuat bakwan pisang atau stik pisang saja Anti ribet dan anti gagal tentunya Kita cobain bakwan pisang mentahnya guys Seperti ini Hmm, penyah dan crispy guys, mantap Nah, sedangkan ini stik pisangnya guys Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm, crispy banget guys, mantap Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih Kepada semuanya yang sudah hadir di channel saya Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin Bahannya sangat simpel 10 pisang mentah, 1 bungkus tepung bumbu serba guna Yang sudah ada rasanya itu ya guys Boleh merk apa aja Pisang kita kupas seperti ini Untuk yang dibuat stiknya, kita parut saja Tapi parutannya yang agak besar itu lubangnya Nah, seperti ini Agak memanjang Nah, seperti ini ya guys Lakukan sampai selesai Ini sudah banyak Walaupun belum selesai Tapi mau diproses dulu Untuk yang dibuat Stik pisang kriuknya Kira-kira taburi 5 sendok makan tepung serba guna ini ya guys Kemudian aduk hingga rata Seperti ini Seperti ini Panaskan minyak Setelah minyaknya mendidih Kita goreng dengan api sedang saja Biasanya sudah akan matang dan garing Karena kecil-kecil Dan kiri karena ada tepung serba gunanya Kemudian jangan lupa dibalik-balik Ini terlalu banyak Nyemplunginnya Jadi agak dembel-dembel gitu Tapi tidak masalah Nanti kita pisahkan setelah ada di piring Setelah selesai diangkat Setelah kuning kecoklatan Angkat dan tiriskan Ini saya letakkan di piring seperti ini Lanjut ke pembuatan bakwan pisangnya Taburi Sama ya guys Setelah diparut Kita taburi tepung bumbu Serba gunanya yang sudah ada bumbunya Kemudian aduk-aduk hingga rata Dan agak lebih banyak Bisa 8 sendokan ya guys Biar agak berasa Dan bila suka asin Boleh ditambah Sedikit garam Nah kemudian kita Kepal-kepal seperti ini Agar sedikit keluar airnya Kita kepal-kepal dan sedikit pipihkan Seperti ini jadi berbentuk bakwan Lakukan sampai selesai Seperti biasa setelah selesai Panaskan minyak Goreng hingga kuning kecoklatan dan garing Setelah kuning kecoklatan Kita angkat dan tiriskan Bakwan pisangnya sudah jadi Boleh ditaburi Bon cabai Jika suka pedas Opsional saja ya guys Sesuai selera saran penyajiannya Dan ini hasilnya Sudah jadi semua Sangat kriuk Kurih Dan pastinya anti ribet Dan anti gagal Serta awet Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you Bye 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 bye